Woi, sepertinya sekecil Emma sudah lapar. Perhatian penonton sekalian, ini bukan latihan, kita butuh bantuan segera. Siapakah yang lebih baik melakukan ini dari seorang nenek? Dia benar-benar tahu bagaimana cara menyenangkan cucunya. Bertahanlah Emma, bantuan sedang dalam perjalanan. John, bagaimana kamu bisa diam saja melihat adikmu dalam kesulitan? Kamu itu kakaknya, siapa lagi coba yang lebih tahu daripada seorang kakak yang paling disukai adiknya? Buruan, tiada waktu lagi. Wow, kelihatannya panggilan minta tolong Emma sudah sampai ke restoran. Kalau begitu, Koki waktunya menunjukkan siapakah yang paling profesional di sini. Tidak ada yang bisa menandiki kehebatan masakan, Koki. Ketiga pesaing yang sudah berada di tempat saatnya menghadapi tantangan yang luar biasa. Jangan sampai kelewatan. Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat? Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudanya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas lawan kamu lebih gigi daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat, kan? Kelihatannya nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyan. Sekarang giliranmu hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Eh, kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna. Begitu indah. Apa lagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia menculupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisanya lah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju. Apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cetus itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ah, ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan menghapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini. Dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai sahamu. Lihat bagaimana keja itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kuatakan? Dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa yang akan untuk konten atas kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, nenek, atau mungkin... Wow! Hey, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis. Bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella. Apa lebih banyak makanan manis? Kenapa tidak? Marshmallow? Coklat batangan? Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, Ham. Ham sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh ham, keju, daging asap di atasnya. Banyak sekali ham, keju, dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita saja bisa membayangkannya. Tapi sang koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat, tapi menyehatkan. Lihat, apa ini? Siput. Senampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah. Namun bukan hanya itu. Ada keju juga. Bukan sembarang keju. Ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa. Benar kan, koki? Uh, kaku khawatir nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun. Sementara itu koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap emang menghargai maha karya masakan mewah ini. Kerja kerasi koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantungnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk. Tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk. Dan tadaa. Toping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pecicip yang baik. Ih, apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya, mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Aku rasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis, nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich, nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana, tapi berbagi cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya ada yang tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kau minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas. Tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur. Dan... Ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah bersik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita mempercayai seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia yang telah dirahasiakan selama seribu tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi... Eh, bagus juga. Apa ini? Serius? Oh, menyebalkan. Nah, ini patut dicoba bagaimana mahakarya Emma dari Koki. Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan dua tantangan, tapi masih ada satu tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengirir sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad. Menyebarkan tomat. Dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad. Dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengujudkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil berapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarangnya yang menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik. Sang Koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, Nenek tidak terlalu tampil memotong. Tapi mengisikipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih memotong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Hmm, ya. Nenek, apakah kamu memakai masker mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan Koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat selantai dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk. Dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salat ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya salatnya Nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan, bukan? Wow. Tampaknya salat buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Tuliskan nama hidangan favorit kalian di kolom komentar. Dan mungkin lain kali jagoan kita akan memasaknya di tantangan masak berikutnya. Sampai jumpa lagi di Parara. Sampai jumpa lagi di Parara. Sampai jumpa lagi di Parara.